Intro Assalamualaikum Sobat Weckpop Selamat datang kembali di channel Bayu Weckpop Channel tutorial sederhana seputar dunia teknologi informasi Pernahkah kalian saat sedang sibuk-sibuknya bekerja di komputer Kemudian ada hal-hal yang harus dihitung dalam jumlah besar Pastinya bisa membuat pusing pala BRB kalau tidak dihitung menggunakan kalkulator Eits, kalian tidak perlu repot-repot mengambil smartphone yang ada kalkulatornya di saku kalian Apalagi mengambil mesin kalkulator yang lupa naruhnya di mana Karena kali ini Bayu Weckpop akan membantu Cara untuk memunculkan kalkulator bawaan di komputer atau laptop Sebelumnya jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak Karena kalian telah membantu perkembangan channel ini Untuk terus mengupload video-video tutorial yang bisa bermanfaat untuk kita semua Oke disini saya menggunakan komputer atau laptop Windows 7 ya Caranya adalah Kita klik start Kemudian pada kolom pencarian Kita ketik disini Kalkulator Karena disini komputernya pakai bahasa Inggris Jadi kita ketik pakai bahasa Inggris ya Kita ketik Calculator Seperti ini tulisannya Nah kemudian akan muncul di atas ini Kita klik yang ini Nah maka kalkulatornya akan muncul Sekarang kita coba menghitung ya Kita ketik angkanya menggunakan kursor seperti ini Atau juga menekan angka-angka yang ada di keyboard seperti ini Nah misalkan Satu ditambah satu Sama dengan Dua 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 ditambah dua berapa Em Empat Nah disini juga ada beberapa jenis kalkulator Ada kalkulator ilmiah dan lain sebagainya Caranya kita klik view Nah disini ada beberapa jenis kalkulator Silahkan gunakan sesuai kebutuhan Nah ya Banyak ya Ada kalkulator Sientifik Atau kalkulator ilmiah Kalkulator Dan lain sebagainya ya Tapi saya tidak akan menjelaskan Fungsi-fungsi dari kalkulator ini Silahkan saja Cari sendiri Dan gunakan Sesuai kebutuhan kalian Oke demikian saja dari saya Semoga membantu Jangan lupa like dan komen di bawah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih